Nah, aku coba ya. Ini tuh udah mateng, tuh. Beji-bejirannya tuh berasa banget. Enak, renyah. Pas buat minum teh, terus buat kuih lebaran juga. Dan buat dijadiin ide bisnis, cocok banget. Hai, ketemu lagi dengan saya, Mbak Glow, disini. Hari ini tuh saya mau bikin cookies. Cookies apa itu? Biasanya kalau di Syria, orang Syria bilang tuh book song. Nah, kalau di Italia, mereka bilang Italian cookies atau biscotti regina. Kayak gitu ya. Jadi, setiap negara berbagai macam panggilan atau namanya. Jadi, gimana caranya dan gimana bentuknya? Ikutin aja yuk! Pertama, kita akan panasin ovennya dulu. 170 derajat Celcius. Oke, pertama kita akan mix butternya. Ini room temperature ya. Kemudian kita masukin ke dalam air. Gula. Gula. Oke Kalau sudah putih seperti ini Tuh Kita masukkan telur Telur Oke Dan satu lagi Telurnya Kita mix lagi ya Kita bersihin ya Pinggirannya ini Biar dia tercampur Oke Jadi udah Colurnya udah berubah gini ya Telurnya udah tercampur Atas semuanya Terus kita masukin Bikin powder Bikin powdernya itu Dua sendok teh ya Terus panilin Oke Belum di Apa Di bag aja Belum di oven Udah Wangi Baunya Kita campur Kembali ya Kita masukin terigu Bikin powdernya hai 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 saya bersihin ya mau pakai tangan biar lebih gampang di oleninnya hai 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 Oke Nah untuk olenin ini saya pakai tangan dan ini saya akan ada lukanya ya saya mau pakai sarun tangan oke kita olenin Hai gampang tangan sampai terigu-terigunya itu ya tercampur rata semuanya Oke ini adonannya di ulen kayak gini dibuletin terserah gimana bentuknya kalian terus di masukin di sini ini tuh biji wijen ya giniin hai 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 oke dan kita hai 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 terus ambil lagi adonannya hai 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 oke kita roll di dalam biji wijen nah tuh seperti itu dan ambil lagi oke yang ini yang ronde pertama siap untuk di oven ya sambil nunggu itu mateng kita lanjutin yang ini saya akan tambah lagi eh sesam yang siapnya atau biji wijen ya nah tadi udah tinggal sedikit tuh aku tuh suka kue ini tuh apa ya ada biji wijennya gitu aku suka banget biji wijen jadi ada beberapa kue-kue keringku ikan eh ada yang biji wijen apalagi yang enteng-enteng wijen tuh ada di sini nih bisa dilihat nah kalau biji wijennya kayak gini nih nempel disini terus kita mau ngambil adonan kecampur sini itu enggak apa-apa ya enggak apa-apa kecampur jadi kan kita juga moral juga terus eh kalau kita roll begini kalau ibu-ibunya atau mbak-mbaknya cuma mau yang diatasnya doang ya cuma dicelupin aja begini gitu gituin aja biar irit itunya apa biji wijennya gitu kalau mau selera seperti itu ya tapi kalau saya maunya di roll semuanya yang pertama masuk oven itu gede-gede size-nya ini aku bikin kecil pas lihat loh jadi gede di dalam oven jadi kecil-kecil aja jadi banyak kan kalau kecil dan jangan lupa apa sesekali dibuka gitu di cek kuenya kali aja dia kelewatan atau udah mulai gosong gitu kan jadi sambil kita bikin kita juga ngecek gitu jangan kebebelasan dia ya jadi resep kue ini itu saya dapetnya dari teman saya yang orang apa Syria yang orang Afganistan juga mereka juga sama ternyata ada Hai jadi saya punya teman dan suka berbagi resep gitu Hai kalau ada kue baru yang mereka bikin dan saya lihat menarik dan enak yaudah saya saya deketin selesai nanya sekian dulu video saya hari ini dan thank you for watching bye